Hai sobat, di video kali ini saya bakal kasih tau ke kalian bagaimana cara kirim PUBG Mobile di HP teman kalian bersama dengan datanya. Jadi kalian tidak perlu men-download data yang sampai bergiga-giga. Oke, daripada penasaran langsung saja tonton videonya. Oke langsung saja, yang pertama kita harus kirim terlebih dahulu di HP teman kalian. Jadi kalian silakan buka share it di HP teman kalian yang punya game PUBG Mobile. Seperti biasa, jadi kalian klik kirim di sini, kemudian pilih aplikasi, cari game PUBG Mobile-nya, ini dia. Kemudian kalian kirim, izinkan. Next, seperti biasanya kalian mengirim melalui share it. Nah, karena di sini saya menggunakan satu HP, jadi saya skip. Jadi setelah kalian kirim aplikasinya, kemudian balik lagi ke menu pilih file. Kemudian yang kedua, kalian kirim file PUBG tersebut. Jadi caranya klik di sini, file. Kemudian masuk ke folder Android. Folder obb, kemudian com.tencent.ig. Kalian kirim, setelah terkirim, kalian masuk ke file manager. Setelah itu cari folder, set it. Kemudian kita install terlebih dahulu aplikasinya. Kita klik, kemudian install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ini dia aplikasinya sudah terinstall. Jangan dibuka terlebih dahulu, kalian keluar. Kemudian masuk lagi. Masih sama di folder share it. Tapi kita masuk ke folder files. Kemudian di, ini tadi, yang kita kirim dari HP temen kita. Com.tencent.ig. Ini kita klik. Kemudian kita pindahkan ke penyimpanan internal. Kemudian masuk ke Android. Masukkan ke data obb. Masukkan di sini, tempel. Oke, datanya lihat 1,8GB. Jadi kalau kita tidak menggunakan cara ini, kita harus mendownload setelah kita install aplikasinya. Kita harus mendownload sebesar 1,8GB terlebih dahulu. Baru kita bisa mainin game-nya, game PUBG-nya. Dan kita coba ya, sobat. Ini tanpa perlu download, kita bisa langsung main game PUBG-nya. Ini dia game PUBG-nya. Kalian klik. Oke, masih starting PUBG Mobile. Kita tunggu. Oke, lihat sobat. Di sini, biasanya, kita harus download file-nya terlebih dahulu. Nah, mungkin kita hanya perlu mengupdate saja. Dan itu tidak besar, hanya 250 MB. Jadi, kalau kita tidak menggunakan cara ini, kita download lebih dari ini. Bisa sampai 1,8GB. Dan itu harus menggunakan Wi-Fi. Oke, kita klik update saja. Tunggu proses update-nya hingga selesai. Oke, mungkin ini karena sharingan saya lambat. Jadi nanti bakal saya skip. Oke, setelah selesai update-nya. Kemudian kita buka lagi game PUBG-nya. Tunggu hingga proses loading-nya selesai. Oke, kalian lihat sendiri caranya bekerja. Kita tidak perlu download datanya hingga bergiga-giga. Hanya 285 MB saja. Kemudian sudah selesai seperti ini. Berarti caranya berhasil. Dan kita tinggal login saja. Menggunakan Facebook. Masukkan email dan kata Sandi. Oke, ini dia proses login-nya. Oke, sobat. Jadi caranya berhasil. Selamat mencoba di rumah. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa klik subscribe. Dan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Dan dislike jika kalian tidak suka. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax